Perkenalkan, saya Bambang Karyadi dari Auto2000. Di sini kita ada menyiapkan dua mobil. Yang pertama, Innova tipe V, diesel Matic. Yang kedua, warna silver itu Innova bensin tipe G, manual. Nah, kebetulan dua-duanya ini sama, tipe non-luxury. Oke, saya akan jelaskan bagian depan dulu. Kalau di Innova tipe V, lampu depannya sudah LED, proyektor. Kalau di sana, bagaimana tipe G? Oke, Pak Bambang. Baik, untuk lampu pada bagian depan, headlamp Innova ini tipe G adalah multi reflektor halogen. Ya, kalau untuk tipe V warna lampu utamanya putih, tipe G warnanya kuning. Terus, di bagian depan sini, yang bumper, grillnya dia modelnya cat, black piano warnanya. Jadi, lebih glossy dibandingkan yang tipe G. Kalau tipe G itu, ya, beda dengan tipe V, grillnya adalah warna hitam dom. Itu sudah dua. Yang ketiga, sensor. Kalau Innova tipe V, ada enam. Empat di pojok, dua di belakang. Ini salah satunya, yang di pojok depan kanan. Dia untuk nyensor, biasanya kalau di kemacetan, motor suka nyelip-nyelip, ketahuan tuh, nyelipnya dari arah mana? Depan kanan, depan kiri, belakang kanan, atau belakang kiri? Tipe G gimana, Pak Dian? Bagian pojok tidak dilengkapi corner sensor atau sensor pojok. Tipe G tidak dilengkapi. Terus, oh iya, bagian dalam. Kebetulan kan ini dua mobil yang kita siapkan beda. Satu diesel, satu lagi bensin. Bedanya di mana? Tentu mesin. Mesin diesel sama mesin bensin beda. 2400 cc sama 2000 cc. Di dalamnya, di bawah kap mesin, kalau misalkan kalian belum tahu, yang pakai peredam seperti ini, hanya diesel. Kalau bensin belum. Kita buka kap mesinnya. Oke. Innova tipe G, khususnya yang bensin, tidak dilengkapi peredam mesin. Tidak dilengkapi peredam mesin. Lanjut bagian samping. Tipe G dan tipe V, apabila dilihat dari bagian samping, tidak ada perbedaan. Sini sudah ada blackout type-nya. Sama. Handle sama. Talang air sama. Jadi, tidak ada perbedaan. Nah, bagian kiri, si velg sama ban, tipe G juga ukurannya sama nih, dua-duanya. Kalau mengenai merek ban ya, kita kebetulan ada tiga vendor. Bridgestone, Dunlop, GT Radial. Nah, itu semua dapatnya random. Ayo, pindah ke belakang. Perbedaan antara tipe V sama tipe G di bagian belakang, ada pada satu emblemnya. Di sini tipe V, di samping tipe G. Yang kedua, saya mau jelasin perbedaan antara diesel dan bensin lagi. Kalau misalkan kalian mau tahu, ini yang bagian ngumpet di bawah, mufflernya, si diesel itu tidak ada muffler cutter. Apa itu muffler cutter? Selongsongan tambahan, yang warnanya krum, dibandingkan yang bensin. Kalau bensin ada. Benar begitu, Pak Dian? Innova G tidak dilengkapi ornament untuk hiasan pada plat nomor ya. Kalau tipe V, ada. Kemudian, sama-sama dapat scuff plate. Supaya pada saat kita bawa barang, tidak langsung kena ke bodi mobil. Dan, tipe Innova bensin dan diesel, ada satu lagi yang beda. Khusus untuk bensin, ada muffler cutter-nya. Di sini. Tapi, sama-sama ada reflektor belakang untuk safety. Mantap. Belakang selesai. Kita langsung ke bagian samping kanan. Samping kanan juga bedanya tidak ada. Kiri kanan sama. Karena dia belum keyless. Jadi, masuknya juga masih biasa. Buka tutup remote-nya juga masih pakai tombol. Sudah boleh ke dalam, Pak Dian? Yuk, sekarang kita ke dalam. Dari buka pintu sudah kelihatan nih, perbedaan pertama bagian interiornya antara tipe V sama tipe G. Kalau tipe V, bagian master switch-nya, ornamen pelindungnya ini, cover-covernya, warnanya silver. Handlenya, warnanya chrome. Bagian yang nempel ke door trimnya, warnanya hitam glossy. Nah, kalau misalkan tipe G, nanti kita lihat sama Pak Dian. Kalau tipe G, warnanya hitam ya. Di... door trimnya warnanya hitam, handle-nya pun warnanya hitam. Tadi perbedaan pertama kan ada di pintu door trim, perbedaan kedua ada di dashboard-nya. Kalau misalkan tipe V, ini ornamennya ornamen kayu. Modelnya tuh, mengkilap. Terus kita di bagian setirnya, tombol-tombol kalau yang tipe V lengkap. Kiri-kanan ada semua. Mulai dari pengaturan MID depan, sama pengaturan untuk audionya. Kalau misalkan tipe G kan MID-nya masih lebih kecil tuh, jadi pengaturannya nggak begitu banyak. Jadi lebih banyak yang tipe V. Di bagian atas, ada instrumen iluminasi. Di sini bisa menggambarkan lampu biru yang bikin kita lebih sejuk. Lampu biru ini bisa kita setel 10 tingkat kecerahan, dari mati banget sampai nyala. Tombol-tombolnya semua ada di atas ini. Empat kacamata, tipe G juga ada. Di sini ada kaca-kaca. Dia yang pertama door trim. Yang kedua bagian dashboard. Dashboardnya di sini udah wooden panel. Yang ketiga itu di bagian lampu iluminasi atas. Yang keempat, head unit. Head unitnya ini kalau yang tipe V dapetnya 8 inci. 8 inci dia juga udah include sama Miracast. Miracast di mana kita bisa pindahin gambar yang ada di handphone kita, langsung ke audio head unit si mobil. Tanpa perantara kabel, tanpa pakai bluetooth juga, tapi pakai wifi. Ornamen AC, kalau yang tipe V sudah digital seperti ini. Tipe G belum. Kalau untuk mode berkendaraan, eco, normal, power, sama, ada. Di sini kebetulan matic, jadi transmisinya bentuknya seperti ini. Nanti kita lihat juga yang manualnya. Kalau untuk apa namanya ini, console box. Console box yang tipe V sudah dilapisin sama kulit. Joknya juga, ini motifnya beda nih. Kalau yang tipe V, dia motifnya macan. Kalau yang tipe G, dia kayak kotak-kotak gitu. Bagian depan aku pikir udah cukup lengkap. Oh iya, tambahan lagi. Tipe V itu bagian sepionnya ini sudah bisa dilipat dari dalam. Ada tombolnya, retractable. Kalau yang tipe G belum ada. Terus tombol yang di depan sini, ada tombol untuk pengaturan yang aku jelasin di depan tadi tuh, yang untuk pojok-pojok, sensor pojok. Bisa dinyalain, bisa juga dimatiin. Satu lagi di sini ada tombol untuk sensor belakang parkir. Bisa dinyalain, bisa dimatiin juga. Cup holder, sama. Cup holder, sama. Ada dua. Di sini dia udah soft opening. Bagian konsol box atas, di sini soft opening juga di dalamnya ada chiller. Chiller, udara dinginnya dari mana? Dari AC. Jadi udara dingin dari AC bisa kita bikin masuk ke sini. Di dalam ada ventilasinya. Bisa dibuka, bisa ditutup. Kalau tipe G, laci bagian bawahnya belum soft opening kayak gini. Belum. Tapi kalau tipe V, udah. Pada bagian interior, Toyota Innova G, pada bagian setirnya belum dilengkapin atau belum dilapisin kulit. Nah, khusus tipe V. Tadi sudah lihat, ada lapisan kulitnya. Head unitnya pun berbeda. Kalau tipe V ada mirakas, ini belum ada mirakasnya. Tapi tenang. Sudah ada bluetoothnya. Sambungan bluetoothnya dari handphone bisa. Oke, kemudian tombol AC-nya pun berbeda. Tombol AC-nya berbeda. Nah, tapi tenang. Tipe G sudah juga ada eco mode dan power mode-nya. bagian atasnya pun sama. Cuman memang belum ada lampu iluminasi birunya. Di tempat kacamata, sama-sama ada. Paniti mirror, cermin, ada. Warnanya pun memang belum dilapisin wood panel. Seperti tipe V. Ada lagi yang beda dari tipe V sama G. Kalau bagian cooler boxnya ini bukanya pelan nih, soft opening nih, pelan nih. Ya kan? Sama-sama pelan. Tapi bagian bawah tipe G, jangan kaget. Wah, kencang ngebut. Ngebut. Kalau tipe V memang pelan. Tipe G ngebut. Nah, itu ya. Lacingnya ngebut. Abis di depan, sudah selesai. Kita pindah ke baris kedua. Di sini ada meja. Kiri kanan ada. Bisa buat ngaruh barang. Terus, di bagian kedua, bagian atasnya juga ada iluminasi. Lampu iluminasi nih. Birunya ada dua. Terus ada tambahan lampu juga. Lampu untuk baca. Di tengah sini tetap ada lampu. Nah, yang paling beda dibandingkan untuk si tipe V sama G. Tipe V dia ada TV lagi di tengah. Namanya Rear Seat Entertainment. Hati-hati. Bagi yang belum tahu. Banyak orang berpikiran TV ini bisa ditekuk sampai bawah tipe V. Kenyataannya nggak bisa karena di dalamnya udah dipasangin stopper. Kalau tipe Venturer masih bisa karena bangkunya kan kepisah kiri-kanan. Jadi pada saat TV-nya dilipat ke bawah, dia nggak akan kepentok sama lipatan bangku. Masing-masing baris dilengkapin sama power outlet. Depan ada satu, belakang ada satu juga. Power outlet ini punya spesifikasi tegangan itu bisa sampai 12V. Terus dia punya daya juga sampai 120W. Oke, 12V, 120W. Masing-masing ada. Jadi kita bisa nge-charge. Kemudian jok yang tadi aku udah jelasin perbedaannya dari motifnya yang si tipe V itu macan, yang tipe G itu agak kotak-kotak. Ditambahin lagi tipe V punya armrest. Armrest ini bisa ditutup, bisa dibuka. Iya, dan ini juga bukan sekedar armrest ya. Armrest ini masih ada fungsi lainnya untuk cup holder. Jadi kita bisa naruh minuman di sini. Dua, kiri sama kanan. Kalau misalkan armrest udah turun, kita udah kayak kapten seat nih posisinya. Nah ini untuk moms nih, yang punya baby masih kecil-kecil ya kan. Biasanya kalau baby dibawa masuk ke mobil yang masih kecil, ada tambahan bangku. Innova udah ada spesifikasi isofix namanya. Jadi itu kursi bayi, ada kan ada dudukannya tuh, ada cantolannya. Cantolannya itu bisa dimasukin ke sini. Jadi dia ngait, bangkunya kuat, nggak goyang-goyang. Nggak perlu lagi tuh, kalau misalkan yang dulu-dulu kan, pakai ginian nih. Ini ngoncil lagi ah. Nah, kursi bayi, terus bayinya diginiin. Nggak usah sekarang. Karena bayinya kan udah punya seatbelt sendiri dari bangkunya. Nah, sedangkan bangkunya langsung ngait ke sini. Kalau moms belum tahu ya, itu di bagian depan kiri, kita juga bisa naruh kursi bayi. Tapi naruhnya di balik. Bayinya ngadep ke belakang. Kenapa? Karena ada airbag di situ. Tapi kalau misalkan kalian auto family mau matiin, airbagnya juga bisa. Ada juga kuncinya di bagian samping. Mau di bagian kiri atau kanan, kita dimanjain sama yang namanya meja. Mejanya kita tariknya segini nih. Klak! Dia punya kapasitas sampai 10 kg. Lumayan 10 kg bisa naruh, ya, bekal-bekal gitu kan. Bekal paling berapa sih? Paling 2 kg. Terus di bagian sininya ada buletan untuk naruh air minum. Ini dudukannya bisa diturunin ke bawah. Sedangkan cara menutupnya, jangan langsung tekan begitu. Tapi di bagian tengahnya ada tombol. Kita tekan dulu tombolnya, baru tutup sampai rapat, sampai klik. Nah, kalau udah gini udah kuat. Dia tidak akan ngample-ngample. Terus di bagian bawahnya, ada seatback pocket. Nah, ini lumayan nih. Bisa buat naruh handphone, naruh majalah, naruh tisu, dan lain-lain. Kalian biasanya bawa apa di dalam mobil, ya kan? Wah! Pak Bambang seru ya, di belakang bisa buka-buka meja ya. Tipe G. Belum dilengkapi nih, sama meja-meja nih. Jadi gimana dong? Jadi gimana dong? Tipe G belum ada mejanya. Tenang. Bisa. Ada masih tambahan lagi hook. Oke, tantolan. Bisa buat naruh. Apapun di sini nih, tantolin apapun. Ya kan? Maksimalnya 4 kilo. Ya. Makin bingung. G atau V. Nah, kembali lagi. Ke kebutuhan. Sering kerja di mobil, sambil minum kopi, tipe V pilihannya. Kalau nggak perlu, pingin duduk aja. Nikmatin perjalanan. Dan, tidak senikmat tipe V nih. Tidak ada lampu iluminasi yang warna biru, yang membuat relax. Tapi kita bisa relax dengan tipe G. Sama-sama bisa reclining seatnya. Ah. Bobo ah. Ah. Bangun ah. Tenang. Masih ada yang sama dengan tipe V. Dari tipe G dan tipe V ini, khususnya untuk Innova, apa itu? Sama-sama ada power outlet. Ya, tegangannya 12V sama. Dayanya bisa 120W. Nah, sama kan? Sama tipe V. Kita udah keluar dari baris kedua. Nah, aku mau jelasin nih, gimana caranya ngelipat bangku bagian tengah. Gampang banget. Tinggal tarik, set. Langsung ngelipat dia sampai habis. Orang yang mau masuk ke baris ketiga juga tinggal naik aja. Nutupnya juga santai. Klik. Nggak usah kenceng-kenceng. Tinggal atur lagi. Senderannya mau semana ke bawahnya. Ada hal kecil yang penting banget nih. Jangan salah. Kecil-kecil gini, ada aja orang yang belum tahu. Ini namanya side lock. Ya, kalau misalkan posisinya di atas, itu tidak ngunci. Kalau posisi di bawah, itu ngunci. Apa artinya ngunci? Anak kecil yang ada di dalam, nggak bisa buka pintunya dari dalam. Kita praktekan. Aku tutup pintunya ya. Ini handle. Saya tarik. Nggak bisa kebuka. Hanya bisa dibukain dari orang dewasa yang ada di luar. Tolong bukain, Pak Dian. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan side lock-nya itu posisinya ke bawah, ngelock, anak kecil di dalam nggak akan bisa buka. walaupun ini lock-nya udah posisi terbuka. Di bagian belakang Innova Tipe V, udah ada kameranya juga, sama ornamen untuk plat nomor. List ini bikin cakepnya. Kita buka. Baris terakhir, baris ketiga. Di bagian kanan ada lampu yang bisa dimatiin. Ada switch-nya. Jadi, kalau misalkan malam-malam gelap, mau naruh bareng apa-apa, tinggal nyalain aja lampunya. Di bagian sebelah kiri, ada tempat penyimpanan untuk headrest ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry. Headrest ke-8. Nah, headrest ke-8 ini dipasanginnya di sini nih. Kalau misalkan bawa orang banyak. Cuman sekarang lagi PSBB, nggak bisa bawa banyak-banyak ya. Paling 3 doang, satu mobil. Di tempat naruh headrest yang ke-8 itu, ini ada tutupan untuk menyimpan toolkit sama donkrak. Sekarang tutupannya lebih bagus, karena ada lock-nya. Tempat penyimpanan ban serep, tetap di bawah. Nah, sekarang kita cek sebesar apa kapasitas si bagasi Nova ini. Melipatnya gampang banget. Tinggal tarik satu tuas ini aja nih. Langsung. Pairnya juga enteng banget lagi. Clear. Clear. Saya 178 cm bisa muat di sini. Kalian bisa kira-kira lah ya. Ini muat berapa koper. Ih, Pak Bambang curang nih. Tenang. Pada bagian belakang, tipe G dan V. Sama kok. Kita juga ada lampu. Tipe G ada lampunya. Tuh. Narik. Ngelipat. Bangku baris ketiganya gampang. Tinggal tarik doang. Oh, ya kan? Gampang. Sama kok. Scrappy ini juga gampang. Tuh. Ya kan? Sama kan? Tipe G sama V. Aduh, makin bingung lagi kan? Mau G apa V ya? Eh, tunggu dulu. Tipe G. B, ban serepnya sama. No kaleng-kaleng. Ya, sama. Ukuran dengan ban utama sama. Makin bingung kan? Ini lubang untuk masukin tuas biar kita bisa nurunin ban serepnya. Kalau tuasnya udah masuk, udah nyantol, tinggal diputer. Puternya ke kiri, ban serepnya akan turun. Kalau misalkan Auto Family males nih, ganti ban sendiri. Telepon aja Kak Astrawet. Gratis kalau 5 tahun. Tool kita pajing kita dapet. Ini udah kosong ya. Ada 6 item. Obeng, kunci pas, ukuran 8 sama 10. Ini 3 batang penyambung untuk keluarin ban serep. Di sini ada kunci roda, tambahan 1 item donkrak. Dongkraknya donkrak hidrolik. Bagus. Nah, aku sedikit praktekin gimana caranya untuk keluarin ban serep. Gampang banget. Biar kalian juga tahu caranya. Seberapa panjangnya kita yang nentuin. Pengen nyamannya semana. Aku coba praktekin sepanjang-panjangnya. Masukinnya tinggal di klik doang. Gak kayak zaman dulu pakai murmuran. Yang dimasukin ke dalam itu bagian yang nekuk. Seperti gini. dimasukin. Sebenarnya kalau misalkan kita menterawang itu kelihatan juga kok cowakannya di mana. Nah, ini udah nyangkut nih. Kalau udah nyangkut kayak gini tinggal disambungin sama kunci ban serep. Ini juga dimasukinnya kalau bisa sampai masuk banget. Sampai ngelewatin bola pengamannya. Habis itu diputer ke kiri. Dia akan turun. Puter aja. Buka nih. Nah, awal-awal emang keras karena dia di kencanginnya kan padat banget. Nah, pegangnya disini ya. Pegangnya yang kuat. Nah, habis itu puter deh. Pegangnya juga agak dorong ke dalam ya. Kalau misalkan pegangnya gak agak dorong ke dalam dia bisa keluar dari cantolannya nanti. Kalau udah diputer gini Auto Family bisa lihat bannya mulai turun. Kalau misalkan udah turun banget nah rantainya pun dia udah kerasa kendor banget nih di tangan saya. Di tengah kan ada rantai nih. Dia bentuknya tuh kayak jangkar. Ini lubang tengah ban. Ya kan? Ini jangkarnya. Dia modelnya tuh nyantol begini. Jadi kita mesti miringin rantainya biar dia bisa keluar. Saya kendorin dikit lagi. Oke. Oke. Nah rantainya udah lepas. Ini bentuk jangkarnya kayak begini. Velgnya juga udah satu ukuran ya. Maksudnya sama seperti yang lainnya udah aloi. Jadi bukan velg kaleng-kaleng. Dengan demikian sekian penjelasan dari kami berdua Bambang dan Pak Dian untuk pilihannya kembali lagi di tangan Anda. Mana yang lebih dibutuhkan antara tipe G atau tipe V untuk kebutuhan harian kebutuhan keluarga operasional mobil sewa dan lain-lain terserah Anda. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan di subscribe biar bisa tahu lagi apa yang kami upload setelah ini. Nyalakan loncengnya dan komen jika ada kekurangan. Jika Anda ingin melakukan pembelian silahkan melakukan lewat Bambang dan Pak Dian. Bambang pesan Pak Dian prima. Personal berkesan pribadi maksimal. Terima kasih. Terima kasih.